KPU Kabupaten Lebong memastikan hingga 30 Oktober ini sudah ada 12 item logistik yang tiba di Kabupaten Lebong Mulai dari kotak suara, bilik suara, kabel tis hingga tinta Seluruh logistik yang tiba di KPU ini telah tersimpan dan tersusun rapi di gudang milik KPU Kabupaten Lebong yang dijaga ketahan oleh petugas keamanan Dijelaskan Sekretaris KPU Lebong Martoni Pihaknya sudah mencatat ada logistik yang rusak atau tidak bisa digunakan Yakni sampul kubus dan form C hasil KWK Artinya KPU telah melaporkan kerusakan tersebut dalam aplikasi logistik sehingga bisa langsung direspon oleh pihak penyedia Sebelum itu KPU Lebong juga masih menunggu 27 item logistik yang belum tiba mulai dari alat bantu turnanetra From C plano, alat bantu coblos, label identitas hingga kotak hasil pemilihan Untuk itu pihaknya meminta penyedia dapat menjalankan tugasnya tepat waktu sehingga proses dan tahapan pemilu di Lebong dapat berjalan sesuai jadwal Untuk jumlah logistik itu sekitar 12 item sudah masuk di kita Seperti kotak suara, bandit bilik, kabel tes, tinta, surat suara pun sudah terakhir kemarin kita terima suara bupati Sudah sampai di KPU Badan Lebong Jadi masih beberapa item lagi seperti alat bantu turnanetra, permulir-pemulir dan kelakuan TPS lain untuk pendukung itu masih dalam proses Untuk belum sampai di KPU Badan Robyardian, CRB TV melaporkan